itu juga negatif saat pemberitaan COVID-19 terlibatnya juga masyarakat itu masih banyak selanjutnya PGR saya akan sampaikan bahwa COVID-19 ini terlalu COVID-19 ini adalah untuk disiniakan untuk melakukan screening atau deteksi deteksi tidak untuk menyebabkan orang ini menyebabkan ataupun tidak terhadap COVID-19 jadi faktoritas yang dilakukan untuk menyebabkan antiboni yang secara umum dihasilkan terjadi infeksi akibat dari mudraka jat atau yang sudah menyebabkan pakaian jamur dan lain dan karena pemeriksaan juga menggunakan spesimen dari darah setelah setelah virus masuk sehingga bila pasien diperiksa rapid test pada fase awal itu kemungkinan hasil rapid testnya akan non-reaktif atau selama ini dikatakan negatif walaupun pasien sudah terinfeksi jadi rapid test juga memiliki kelemahan yang lainnya yaitu kemungkinan juga akan terjadi reaksi silang dengan infeksi virus lainnya sehingga hasil reaktif itu belum tentu disebabkan karena infeksi dari COVID-19 namun bisa disebabkan karena infeksi virus lainnya nah oleh karena itu khusus untuk mendeteksi kemungkinan terpapar COVID-19 maka kepada orang yang akan dilakukan rapid test harus ditanyakan dulu apakah telah terjadi kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 sehingga nanti hasilnya juga bisa mendekati hasil yang sebenarnya jadi boleh dikatakan bahwa hasil rapid test walaupun dikatakan reaktif belum tentu itu untuk menggambarkan yang bersangkutan adalah sudah terkonfirmasi positif COVID-19 demikian pula apabila hasil rapid testnya non-reaktif atau selama ini dikenal dengan negatif bukan berarti juga yang bersangkutan itu sudah bebas dari COVID-19 karena itu perlu diulang paling tidak seminggu ataupun 10 hari berikutnya untuk bisa memastikan bahwa kemungkinan antibody-nya sudah muncul sehingga bisa terdireksi apabila dilakukan pemeriksa rapid test pengulangan setelah diatas 7 hari nah karena itu pengulangan ini perlu dipahami oleh masyarakat terutama yang menjadi target pemeriksaan apakah itu ODP ataupun juga OTG bahwa pemeriksaan rapid test apabila pertama dikatakan non-reaktif atau negatif itu perlu dilakukan pengulangan yang kedua setelah seminggu atau 10 hari berikutnya kemudian untuk memastikan apabila dari hasil rapid testnya menyatakan reaktif maka untuk memastikan bahwa yang kesakutan terkonfirmasi COVID atau bukan maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan menggunakan metode PCR yaitu deteksi dengan menggunakan metode PCR atau polymer polymer chain reaction ini mendekati ini untuk mendeteksi gen dari virus dari spesimen secret pada saluran pernapasan yang menjadi target infeksi dari COVID-19 nah tentunya akurasi dari pemeriksaan PCR ini lebih baik dibandingkan dengan deteksi antibody namun pemeriksaan PCR ini juga memiliki kekurangan karena ketersediaan alat serta SDM mental alat ini juga terbatas sehingga ala inilah yang salah satu menjadi penyebab kenapa hasil laboratorium PCR sering terlambat ataupun lama baru kita terima khususnya di Kalimantan Timur ini selanjutnya seseorang yang disebut dengan positif COVID-19 berdasarkan uji PCR karena prinsip pemeriksaan PCR seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu adalah bagaimana bisa mendeteksi dari virus penyebab COVID-19 sehingga bila terdeteksi dapat dipastikan bahwa pasien tersebut terinfeksi virus nah istilahnya adalah positif atau terkonfirmasi COVID-19 jadi apabila tidak menunjukkan indikasi kesana maka dikatakan bias adalah negatif jadi istilah penggunaan kata reaktif dan non-reaktif itu adalah untuk hasil pengujian dari menggunakan rapid test dan untuk pengujian hasil pengujian dari PCR itu kita menyatakannya adalah positif atau terkonfirmasi atau negatif seperti itu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan rapid maupun dengan PCR seperti yang telah diurekan kami sampaikan tadi bahwa bila seorang telah dilakukan rapid test dan hasilnya tidak reaktif maka bukan berarti dia tidak terpapar oleh virus namun bisa jadi dia sudah terpapar virus tapi antibody-nya itu belum terbentuk karena itu pada kasus ini biasanya harus diulang pada minggu berikutnya sehingga untuk mendapatkan kepastian telah terpapar atau tidak dan bila hasilnya tetap tidak reaktif berarti memang yang bersangkutan tidak terpapar atau belum atau tidak terkontaminasi ataupun terinfeksi dari virus ini tapi bukan berarti yang bersangkutan adalah kebal ini yang penting untuk dipahami bersama bila perilakunya tidak juga mengindahkan anjuran pemerintah terkait bagaimana pencegahan COVID-19 maka suatu saat juga akan bisa tertular dari COVID-19 ini untuk seorang yang hasilnya reaktif maka dia akan ditetapkan sebagai BDP dan dirawat di rumah sakit kemudian dilakukan uji lanjutan juga memastikan apakah dia benar-benar telah terpapar oleh COVID-19 atau terpapar oleh virus lain maka yang bersangkutan ini perlu dilakukan uji swab yang kemudian dikirimkan ke laboratorium PCR bisa hasil dari pengujian lab dengan pengurangan PCR ini bisa dikatakan negatif dan pasien juga dikatakan sehat maka pasien ini bisa segera dikulangkan dari rumah sakit tapi apabila dikatakan positif maka artinya yang bersangkutan terkonfirmasi dan harus melanjutkan perawatan rumah sakit sampai sembuh selanjutnya juga perlu disampaikan bahwa bila hasil positif maka perawatan di rumah isolasi di rumah sakit ini bisa dilakukan selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan selama dirawat itu baru bisa dikatakan sembuh apabila dua kali pengambilan swab dengan hasil negatif baru bisa dikatakan sembuh berturut-turut dua kali berturut-turut karena banyak kejadian ada dua kali negatif tapi diselingi dengan juga hasil positif nah ini kami belum bisa menyatakan hal tersebut sembuh dan juga ditinjang ataupun ditambah dengan memang kondisi klinis dari pasien tersebut sudah menunjukkan perbaikan dan juga menunjukkan ototoraksnya juga sudah bersih nah mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin memahami perbedaan dari pengujian rapid test dengan rapid test dengan juga pengujian dari PCR supaya istilah yang kita gunakan ini bisa lebih tepat kita menggunakan dalam menyatakan seseorang ini apakah terkonfirmasi atau tidak nah tentunya baik kita yang penting adalah bagaimana kita sekarang untuk bisa mencegah semaksimal mungkin supaya kita tidak tertular sebagaimana selalu kami sampaikan mohon untuk senantiasa jaga jarak jaga diri jaga sesama dari COVID-19 nah tentunya dengan memaksimalkan physical distancing untuk senantiasa berada di rumah apabila tidak ada hal-hal yang penting untuk kita lakukan di luar rumah ini akan sangat membantu kita untuk tidak tertular terutama diri kita dan juga anggota keluarga kita mudah-mudahan kita senantiasa dapat terus berkomitmen dan juga konsisten untuk bisa menjalankan angguran ini dan apabila kita mau terpaksa harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang tidak bisa kita hindari maka kami menyuruhkan untuk senantiasa menggunakan masker dan juga selalu menjaga jarak antar sesama terutama pada saat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan yang lain tentunya untuk kerajaan juga cuci tangan dengan sabun ya karena tangan merupakan media perantara terbesar terjadinya penularan tanpa sengaja kita lakukan karena tangan kita merupakan tempat area yang paling banyak terjadinya kontaminasi baik itu dari setelah kita memegang bagian-bagian yang mungkin saja sudah terpapar daripada droplet virus ini dan karena itu pastikan bahwa tangan kita harus sudah dicuci dengan bersih gunakan sabun sebelum kita memegang daerah area sekitar wajah yaitu mata, hidung, dan juga mulut nah selanjutnya bagaimana kita untuk senantiasa bisa meningkatkan layupan tubuh kita tetap melakukan aktivitas secara aktif di rumah baik itu berolahraga kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bergisi dan istirahat cukup hindari stres tetap sesuatu yang tenang nyaman bahagia di rumah untuk keluarga dan kalaupun kita melakukan aktivitas olahraga di luar rumah untuk tidak bergrombol atau tidak banyak orang lakukanlah olahraga-olahraga yang bersifatnya individu karena ini sangat penting kita juga untuk bisa terjaga tanpa sengaja mungkin kita bisa tertular dari salah satu dari kelompok yang kita mungkin bersama-sama olahraga karena bagaimana sudah kami selalu katakan bahwa sudah semakin banyak sekarang terindikasi orang dalam pemantauan dan juga orang tanpa gejala yang tanpa kita sadari bahwa persangkutan sudah membawa virus itu dan memungkinkan bisa menularkan kepada kita yang sehat karena itu jaga diri jaga sesama mudah-mudahan kita senantiasa bisa terjaga dari penularan virus COVID-19 ini apabila kita memang tetap komitmen dan konsisten untuk bisa menjalankan anjuran pemerintah yang sudah selalu kami sampaikan akhirnya kami berharap untuk kita semua tetap waspada ya tidak panik dan serta tetap mematuhi anjuran yang sudah kita sampaikan dan juga untuk senantiasa berada di rumah bekerja dari rumah bekerja dari rumah belajar dari rumah dan juga beribadah di rumah mudah-mudahan dengan upaya kita kerja keras kita ini pengorbanan yang sudah kita lakukan ini bisa menekan terjadinya penularan COVID-19 di KM Matan Timur dan juga kita bisa kendalikan semaksimal mungkin supaya kasusnya juga tidak terjadi lojakan yang melebihi dari kapasitas kemampuan pelayanan kesehatan yang tersedia di KM Matan Timur selanjutnya ingin kami menyampaikan update perkembangan terakhir dari penularan virus COVID-19 di KM Matan Timur pada hari ini tanggal 28 April 2020 ada penambahan PDP sebanyak 970 kasus sehingga total PDP pada hari ini ada sebanyak 7.739 kasus lonjakan penambahan ODP ini sebenarnya pencatatan ODP yang sudah dilaksanakan selama ini oleh Puskesmas yang ada di Kota Balikpapan yang belum terlaporkan ini yang terekap hari ini dan baru dilaporkan jadi seolah-olah jadi peningkatan besar tapi sebenarnya ini adalah kasus yang sudah berjalan selama ini dan baru dilaporkan nah kemudian yang selesai pemantauan hari ini sudah sebanyak 655 jadi ini juga bagian dari sudah selesai pemantauan yang selama ini dilaksanakan dari teman-teman Puskesmas yang ada di Kota Balikpapan yang baru dilaporkan saat ini sehingga selesai pemantauan total ada 6.508 yang masih dalam proses pemantauan hari ini masih sejumlah 1.231 kasus selanjutnya pasien dalam pengawasan atau PDP hari ini tanggal 28 April 2020 ada penambahan sebanyak 12 kasus sehingga total PDP hari ini ini ada 511 kasus kasus negatif hari ini ada penambahan 1 dari penajam Pasir Utara sehingga total negatif hari ini ada sebanyak 216 kasus yang probable tetap 1 untuk kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini ada penambahan 8 kasus sehingga total positif hari ini ada 115 kasus yang masih dalam proses ada 179 kasus dapat kami jelaskan sedikit terkait dengan penambahan pertama terkait dengan PDP dengan hasil negatif pada hari ini ada satu kasus berasal dari Kabupaten Penajam Pasar Utara yaitu laki-laki 51 tahun merupakan kasus PDP yang meninggal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Batara Agung Sambuja pada tanggal 16 April 2020 yang sudah kita sampaikan kemarin kemudian penambahan PDP pada hari ini ada sebanyak 12 kasus pertama satu kasus dari Berau ini merupakan pelaku perjalanan dari Medan yang dilaporkan bagi PDP dan dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Trifai berawak kemudian penambahan 6 kasus dari Kutai Kartanegara yaitu laki-laki 70 tahun 47 tahun 19 tahun 64 tahun dan 48 tahun dan 50 tahun karena kasus ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa yang masing-masing memiliki keluhan demam batuk dan beberapa memiliki gambaran dovitis serta hasil rapid testnya reaktif satu kasus yang laki-laki 64 tahun dirawat di Rumah Sakit Umum Amparikesir dan lima kasus lainnya dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara selanjutnya penambahan PDP empat kasus dari Kutai Timur yaitu tiga kasus adalah laki-laki 49 tahun 53 tahun dan 16 tahun ini merupakan kasus ODP yang terkonfirmasi COVID-19 hari ini kemudian satu kasus yaitu laki-laki 50 tahun merupakan kasus PDP yang dilaporkan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kudungga sangat dengan keluhan batuk sakit tenggorokan sesak nafas memiliki gambaran berorokopneumoni selanjutnya terakhir penambahan PDP satu kasus dari penajam Pasir Utara yaitu wanita 22 tahun ini merupakan kasus OTG yang terkonfirmasi COVID-19 hari ini kemudian kami menjelaskan sedikit tentang penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 pada hari ini ada sebanyak delapan kasus pertama satu kasus dari penajam Pasir Utara yaitu dan kedua merupakan pelaku perjalanan dari gua dengan keluhan demam batuk bilak sesak nafas serta hasil rapid testnya juga sebelumnya adalah reaktif kasus sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah IAMUIS sejak tanggal 9 April 2020 selanjutnya satu kasus dari BRAW yaitu BRU BRU laki-laki 31 tahun merupakan pelaku perjalanan dari gua dengan hasil rapid test sebelumnya juga reaktif kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Adul Ripai sejak tanggal 18 April 2020 terakhir penambahan empat kasus dari Kutai Timur yaitu KTM 14 laki-laki 40 tahun KTM 15 laki-laki 55 tahun KTM 16 laki-laki 53 tahun dan KTM 17 laki-laki 16 tahun keempat kasus tersebut merupakan pelaku perjalanan dari Goa yang memiliki hasil rapid test sebelumnya juga reaktif dan kasus melakukan isolasi diri di rumah sejak tanggal 16 April 2020 2020 dan pada tanggal 2020 kasus diisolasi di Rumah Sakit Umum Kedungga Sangata jadi hingga hari ini tanggal 28 April kasus terkonfirmasi COVID-19 Provinsi Komantan Timur adalah penambahan sehingga total menjadi 115 kasus yang sembuh ada 12 dan meninggal ada 1 demikian yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan perkembangan terakhir daripada pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Komantan Timur dan tentunya melihat dari apa yang ada bahwa masih terjadi peningkatan kasus di Komantan Timur ini menunjukkan bahwa masih potensi terjadinya penularan di masyarakat oleh karena itu untuk senantiasa berada di rumah melakukan melakukan physical distancing dengan ketat ini merupakan cara yang paling aman untuk saat ini untuk kita supaya tidak tertular dari COVID-19 dan selanjutnya juga untuk senantiasa melakukan aktivitas walaupun melakukan aktivitas di luar rumah untuk senantiasa memakai masker dan tetap selalu menjaga jarak antar sesama pada saat berkomunikasi dan tentunya rajinlah untuk senantiasa cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir nah ini semua dapat paling tidak bisa membantu dan mengurangi terjadinya penularan dan juga bisa menaikkan terjadinya penularan COVID-19 di Komantan Timur mudah-mudahan dengan upaya keras kita bersama terroyong kita semua kepedulian kita baik terdiri dan juga terhadap sesama ini akan sangat membantu menekan terjadinya penularan mudah-mudahan kita semua tetap terlindungi dari penyakit ini demikian bisa kami sampaikan apabila ada hal yang ingin diklarifikasi kami silahkan secara singkat mungkin tiga penanya saat ini kami silahkan ya selamat sore Pak Andi saya ingin menanyakan mengenai ini Pak Andi tadi kan beberapa tadi seperti yang di preskon di Samarinda misalnya jelaskan mengenai kondisi kondisi Samarinda yang memang ada indikasi transmisi lokal dan lain sebagainya kemudian beberapa daerah juga trendnya semua pada meningkat begitu Pak saya ingin menanyakan apakah kabupaten kota saat ini sudah ada yang mengajukan terkait dengan PSBB karena kan minggu lalu misalnya Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pak Hadi Mulyadi sudah mengatakan bahwa akan menghimbau kepada Balikpapan untuk mengajukan PSBB begitu ini bagaimana perkembangannya Pak? baik Pak Amade sebagaimana juga sudah kami sampaikan beberapa kali bahwa memang indikasi terjadinya transmisi lokal itu juga sudah semakin menguat meskipun secara hasil lab untuk itu belum kita lihat ternyata kecuali untuk indikasi yang sudah muncul meskipun baru mengikup anggota keluarga itu ada di TPU dan juga ada di Kute Timur selain Balikpapan nah sehubungan dengan pengajian PSBB memang sehingga saat ini saat ini secara resmi kami belum ada menerima satupun dari Kabupaten Kota yang mengajukan PSBB kegugus tugas provinsi tapi dari penjelasan penjelasan tadi dari Pak Pak Satos Renbang Pak Wali Kota Balikpapan memang akan sepertinya akan segera mengajukan PSBB ini seperti itu Pak Mati Pak Andi mungkin terakhir ini bukan pertanyaan saya cuma berharap karena memang kalau melihat seperti Samarina mungkin dari lain juga tengah ramai begitu Pak kita kan tentu tidak hanya ingin menghimbau saja Bapak katakan menghimbau tidak cukup begitu apakah memang ada gerakan tertentu dari gugus tugas yang ketika ada kerumunan datang langsung langsung di sana diinfokan begitu Pak karena saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan ini Pak di masyarakat Pak terima kasih Pak Andi selamat sore Pak Andi baik selamat sore Pak Andi jadi kami sudah menyampaikan sebenarnya menyiapkan kepada gugus tugas Kabupaten Kota untuk benar-benar langkah nyata untuk memastikan bahwa edaran yang sudah kita buat untuk membuat tidak melakukan kegiatan yang berkerumun berkumpul dan juga berapa upaya-upaya sudah juga dilakukan terutama juga melaksanakan dari maklumat dari Kapolri tentunya ini perlu kerjasama dari gugus tugas di Kabupaten Kota terutama dengan aparat keamanan yang juga menjadi bagian dari gugus tugas ini bisa tentu melaksanakan secara nyata dengan apa yang sudah kita himbau tentunya memang apabila kita tidak melakukan ini lebih tegas lebih kuat lagi kemungkinan terjadinya sebaran ini juga masih sangat terbuka luas masih terlalu besar seperti itu Pak oleh karena itu memang harus ada langkah nyata dari terutama Pak gugus tugas Kabupaten Kota untuk bisa memastikan bahwa keramaian kerumunan orang ini bisa dikurangi dan supaya penularan ini juga bisa semakin ditekan apabila apalagi sudah terjadi penularan secara transmisi lokal di daerah tersebut seperti itu Pak terima kasih 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 si pasien si pasien ini meninggal sampai sampai saat ini sampai saat ini memang ada beberapa yang kita kategorikan yaitu adalah PDP maupun yang terkonfirmasi bagi catatan sehingga saat ini yang yang sudah apa namanya yang tercatat di kami pasien PDP yang sudah meninggal itu ada sebanyak yang itu sudah terkonfirmasi PDP terkonfirmasi meninggal dari satu kemudian yang PDP itu sebentar ada 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 sebelas yang meninggal ya PDP kemudian satu yang hasilnya probable yang negatif ada lima sudah keluar nah jadi seperti itu yang selebihnya itu masih menunggu hasil swab siapa Andi yang halo Pak izin Pak yang saya tanya tadi Pak apakah apakah tidak terdeteksi secara medis begitu Pak ketika seorang PDP itu kemudian meninggal kan dia pasti yang seperti saya perhatiannya dia punya penyakit bawaan gitu Pak apakah tidak ada kontribusinya Covid gitu Pak sehingga dia kemudian penyakit bawaannya ini menjadi menguat dan kemudian dia meninggal kami tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan memberatnya karena Covid karena PDP umumnya yang kita dapat adalah PDP dengan hasil yang sudah keluar swabnya itu adalah hasilnya negatif kecuali yang pertama itu yang terkonfirmasi sehingga apakah meninggalnya karena diperberat Covid ya kita tidak bisa pastikan seperti itu karena kalau yang hasil swabnya negatif ya bisa kami sampaikan bahwa dia meninggalnya bukan karena diperberat karena Covid karena dia negatif Covidnya yang kita masih menunggu adalah memang yang hasil swab yang belum keluar nah oleh karena itu kita juga tidak bisa memastikan semua PDP meninggal itu Covid sebagaimana yang selama ini keluar di media saat ada PDP meninggal itu pasti sudah terkonfirmasi Covid karena itu kami juga ingin meluruskan cerita berita yang ada bahwa jangan langsung mengejas PDP meninggal itu adalah sudah pasti Covid karena kami pasti menunggu dulu hasil dari swab tapi yang pasti bahwa kebanyakan yang meninggal PDP ini memang karena penyakit penyertanya yang begitu berat begitu banyak komplikasi dan ini yang sebenarnya yang membuat penamanya indikasi utamanya meninggalnya karena penyakit komorbidnya itu seperti itu Pak sebut ya guys aku mau nanya Halo Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Ya Pak mau tanya soal perkembangan penggunaan rapid test yang 4.800 kemarin Pak ya ya itu kemarin kan udah udah digunakan juga untuk tenaga medis yang di Bontang itu Pak ya yang 30 reaktif itu Pak itu ada lagi nggak Pak perkembangan tenaga-tenaga medis di Kaltim yang di rapid test Pak selain di Bontang Pak baik baik dari hasil yang sudah kami distribusikan sampai saat ini memang hasil rapid test itu belum secara nyata di dilaporkan dengan rutin oleh teman-teman kabupaten kota meskipun kami sudah mengupayakan nah kecuali yang memang dari Bontang bahwa dari hasil rapid test yang Bontang untuk tenaga kesehatan memang terindikasi untuk di rumah sakit umum Taman Usada ada sekitar 35 yang reaktif kemudian yang di Yabis ada 1 yang reaktif kemudian di PKT itu ada 6 yang reaktif nah selebihnya kami belum belum mendapatkan laporan dari masing-masing rumah sakit hasil dari rapid test yang dilakukan untuk tenaga kesehatannya seperti itu Pak kalau untuk yang di PKT ini baru yang 6 ini Pak yang jelas kami mendapatkan laporan ada juga reaktif di sana seperti itu oke siap yang untuk kemarin itu Pak yang perusahaan di Balikpapan yang kabarnya 2 karyawannya positif yang BPP24 sama BPP21 ada perkembangan kabarnya kan mau di rapid test juga Pak karyawannya iya tapi sampai saat ini tidak ada penambahan hasil reaktif jadi belum mendapatkan laporan juga penambahan reaktif dari dari perusahaan tersebut seperti itu siap-siap Pak oke itu aja sementara Pak sama izin Pak minta laporan apa masih sama Pak dengan yang terakhir kemarin Pak pendistribusian ya Pak pendistribusi yang mana ke kabupaten kota yang 4800 ini Pak masih sampai ini masih demikian memang ada perkembangan tapi kami belum mendapat detailnya nanti kalau sudah nanti kami akan sharekan lewat lewat grup siap Pak siap ya terima kasih banyak Pak baik sama-sama ya saya rasa cukup sekian ya sekian-sekian semua sekali lagi mohon kerjasamanya kita semua tanpa gotong royong tanpa kebersamaan tanpa kepedulian dan tanpa empati dan juga simpat dari kita maka upaya kita dalam rangka untuk bisa memastikan terjadinya menekan terjadinya penularan ini akan sangat berat oleh karena itu mari kita sama-sama karena sekarang adalah kuncinya dari kita masyarakat itu sendiri bagaimana bisa memaksimalkan supaya dirinya dan anggota keluarganya itu tidak tertular untuk senantiasa jaga jarak jaga diri jaga sesama dari COVID-19 benar-benar kita bisa senantiasa terhindar dari penularan ini sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih